Hai ini namanya maggot untuk makan lele tuh lihat 123 Assalamualaikum sahabat kerasi bertani minggu ini kita akan menunjukkan budidaya ikan lele di kolam terpal ya ini ada yang kotak ada yang bulat biasanya yang ukuran dua kali dua ini biasanya ditebar sekitar 2000 dan sedangkan untuk diameter yang bulat 3x3 maksimal diisi 5000 atau umumnya diisi 3.000-4.000 teman-teman nah untuk ia ini nah ini masih padat teman-teman ini lele remaja Hai dan nanti akan dikuras itu biar amoniaknya berkurang Oke kita jalan-jalan lagi refreshing di hari Minggu melalui budidaya ikan lele di pekarangan rumah jadi meskipun tidak memiliki lahan yang bisa dibuat untuk kolam akan tetapi bisa membuat kolam dengan cara menggunakan terpal teman-teman banyak yang jual di online-online itu jual terpal untuk budidaya ikan lele nah ini masih jemoko jemoko kalau bahasa Jawanya itu ini budidaya maggotnya teman-teman jadi maggot itu untuk ngasih bakan ke lele karena proteinnya sangat tinggi dan untuk air mancurnya ini menggunakan selang untuk akuarium itu nah biar ada udara ya teman-teman nah seperti ini hanya skala-skala hobi bisa juga dilanjutkan untuk skala ekonomi yang lebih menguntungkan dipadu dengan budidaya maggot teman-teman nah mungkin teman-teman ada yang jijik atau gimana yang jelas ini maggot budidaya nya ini sangat gampang nah ini membantu peternak lele dalam upaya mencahari pakannya teman-teman di saat apa terimbel atau peletnya mahal nah ini solusi alternatif untuk memberi pakan yang izinya lumayan tinggi untuk pakan lele biar cepat besar itu dengan budidaya maggot teman-teman peternak bisa memiliki keuntungan hingga berlipat-lipat ya teman-teman karena ini bisa menggantikan pakan ternak lele yang semakin mahal oke teman-teman itu dulu ulasan di hari minggu ini terima kasih telah menonton video ini tunggu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreasi bertani inspirasi bertani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati